Satunya sebab Mbak Puyo Tdw ini, sehingga mulang, mulang. Napa? Nek Lunggo. Kok diara ini dodo? Nek ini kok diara ini ngadek? Nek ini ulangannya wong Bi. Wong Bi ya? Sampai kawadew ini ditinggalin demak. Nek ini tinggalannya wong Bi. Wong Bi ya? Sampai dua rumah, dua latar, dua alun-alun. Kok ngerti nek durian itu bisa dipangan. Nek ini ulangannya wong Bi. Jadi apapun yang terjadi hari ini, Ini tau ini lalu ngana sing ulangan nanyar. Ini sing ulangan lah. Lawas. Sing ulangi makan sego jagung, wong lah. Wong lah. Orang yang ngana uwi, ini ya wong lah. Wong lah. Jadi kehidupan hari ini, ini terjadi karena jasanya wong Bi. Wong Bi ya? Wong Bi ya? Nah, wong Bi ya ini ku punya sejarah. Nah, sejarah itu nge, ditandai dengan peninggalan-peninggalan. Nah, wong Bi ya ini urang ngerti sejarah Mbah Raden Fatah. Nek ora ditinggali petilasan keraton dem demak. Nek ora ditinggali masjid dem demak. Urang ngerti. Nek ora ditinggali makame Raden Fatah. Nek ora ditinggali masjid demak. Nah, sementara wong Bi ya kadang. Nek ora ditinggali masjid demak. Nah, Islam piyang Mbah. Karena hari ini, ini adalah akibat dari perjalanan masa lalu. Miloh. Islam ini ngulangi ojolali dengan masalah. Masalah lalu. Tinggalan masa lalu sih untuk. Sini gede-gede ini gede coro Islam. Ka'bah. Ini punya tinggalan masa lalu. Sini akhirnya dipun sempat. Itu tinggalan masalah lalu. Ada yang ngerti. Yang ini ada Nabi Adam. Kali sidikawa. Setunggal sebab diceritani kusti Allah. Yang ngangkapin kali. Sebab ada tinggalannya Nabi Adam. Sidikawa. Rupa nopo. Jabal roh. Rohmah. Awad demi ngerti. Bahwa hari ini. Dino ini adalah dino. Dimana kekuasaan dunia. Ini di bawah kekuasaan putu-putu Nabi Ibrahim. Ibrahim. Kita ngerti. Sebab kali kusti Allah diceritani. Tinggalannya Nabi Ibrahim. Yata sehu. Uto. Baitul Maktis Uto. Masjidil Aqsa Uto. Bekas tapak kakinya Nabi Ibrahim. Makom Ibrahim Uto. Panggonannya Nabi Ismail. Fijir Ismail. Uto. Gak Melayu ini. Siti Hajar. Melayu. Gak Melayu. Gak Banyu. Namini. Sofa. Marwa Uto. Dan hari ini kita disuruh. Menapatilah sejarah besar masalah. 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 Haji. Sehingga saat ini. Kipetuk putu Nabi Ibrahim. Di dunia yang sama. Wang Islam ora pati. Gumun. Ketika Wang Islam petuk menungso. Di akhir zaman. Yang berbeda-beda. Wang Islam ya ora kak. Kaget. Sebab nama. Wang Islam wis dikongkon. Delok petilasan lawas. Tinggalannya Nabi Adam. Hari Sitiha. Hawa jemengane. Sojabal roh. Roh Mahmul. Wang Islam ini paling tenang. Di dunia yang berbeda-beda. Yang berbeda-beda. Yang menungso. Wang Islam orang kakit. Sebab nama. Di dunia tidak ada pengalaman batin. Ini menggabal roh. Roh Mah. Oh. Ngapain. Kawitan ini. Podoh. Gede duur. Suwe suwe. Betoh. Betoh. Datang zaman Nabi Muhammad. soyo bi-bido sing manggone Indonesia wis berubah cili-cili sing manggoneg Eropa isi gede duur sing manggoneg Afrika wisireng gosong sing manggoneg Cino wis tempem-tempem sipit si sipit wong islamnya surat kumut sebab wong islam dihajarkan untuk mengenal sejarah masa lalu dimana ketika manusia masih 2 Adam kali ha hawa namulah wong islam tidak rasis maka tidak ada sejarahnya kaum muslimin rasis bangsa beto terus dikira orang menungso orang tahu tiang Eropa rasis karena wong Eropa tidak diajarkan mengenal masa lalu ketika menungso sehlo sehlo roh anggar menungso kok orang napodoro dek dianggap rahmenungso karena manusia bagi orang Eropa waktu itu hanya ras setunggal nam ini pun ras Arya di luar ras Arya ikhlas menurut orang-orang menungso makanya begal Christopher Columbus menembus Tanjung Harapan Afrika dikirone iki tanah merokok karena wongirun-irun gosong go gosong sebab dalam kitab mereka disebutkan wong nek nakal nang donya diobong ngerukusti Allah nang rokok diobong ini uraulah mati supaya iso disikso terus namun akhirnya gosong-gosong milo begitu dulu wong Afrika uwi kinro rokok mulo Christopher Columbus menembaki wong Afrika kenapa karena membantu pekerjaan Tuhan yang belum selesai sampai akhirnya sedoyo perbudakan diambil dari Afrika mulo Afrika ini sehingga ayu kupingi raono cantik itu tidak ada bibir cantik itu raono ngerungi untuk apa menghindari perbudakan perbudakan makanya sejarah perbudakan terbesar ini ku saking Afrika karena dianggap orang menungso soalnya bukan ras Arya milo sejarah perbudakan sampai di filmkan dalam sebuah film yang sangat mengerikan jenengannya amistad manusia lambung kapal wong tumpuk renggiru kapal nek urib ya digowotekan Eropa nek mati buang laut akan tetapi mereka punya sejarah wong Afrika diperbudak menghasilkan sebuah tradisi komunikasi namanya AKP lah tadilah musik AKP elah terus baru wong Eropa dirubah jadi musik jazz musik jazz dirubah mali diinspirasi menjadi musik blues musik blues dijadikan alat pemberontakan namanya musik rock akhirnya masuk teng demak jenengnya rock dude tiang londok waktu masuk teng Indonesia tidak merasa bahwa manusia itu sama jelok wong Indonesia dikira turunan mu mu nyok karena kecil-kecil karena apa mereka punya keyakinan selain ras putih yang tinggi niku turunan pitekan tropus tertua ada di indonesia namanya wajakensis soloen selensi semua akhirnya jauh ditembaki karulon untuk dijelokku kowe sebab turunan mu mu nyolak kowe ku anakmu mu nyok makanya sampai do ajo nyok ngeko 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 kowe ni ku tinggalan nelon jauh kulut selok sampian celok awak mu awakmu biye kok sampian pijenengan piye sehingga sinungun dan kirojo makanya nono kowe dan kowe itu tidak punya hak konstitusi makanya kowe itu nak ratri mau kali rojo zaman bian topo posope PP demonstrasi tergantung rojo di nomor ini kenapa orang islam tidak punya sifat rasis karena punya sejarah masa lalu diulangi jabal roh rohman termasuk kenapa hari ini poro santri poro-poro kaum muslimin berada dalam satu dunia yang sama orang pati ribut karena sejarah besar dunia hari ini adalah digerakkan oleh cucu-cucu Nabi Ibrahim Ibrahim Nabi Ibrahim tidak ada putra naminipun naminipun isha isha tidak ada putra naminipun ya Yaakob Yaakob ini disebut Israel Israel ini dua anak rolas dikenalkan di jeneng bani Israel Israel saking bani Israel lahir Yahudi umat umat Nabi Ibrahim Musahari ini menguasai dua per tiga dunia dunia baik dalam pengetahuan baik dalam teknologi sebagian nale dikuasai kali keturunan Nabi Ibrahim ingkang naminipun turunan Nasro Nasro Nibani Israel saking garis Nabi Isa menguasai sepertiga dunia besar pusat tipun fati fatikan hidup bersama di dunia yang satu nah sebagian besar jalurnya saking putra Nabi Ibrahim ingkang namin Isma Ismail ingkang gak ada keturunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wassalam yang punya pusat kota Nabi ini pun makah Madi Madinah dan hari ini menguasai dua per tiga dunia 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 ini turun Nabi Ibrahim nah orang Islam disiapkan untuk menjadi umat masada masa depan dengan cara apa tidak boleh melupakan sejarah besar Nabi Ibrahim Ibrahim tilek jabal rohma tilek makom Ibrahim tilek hijil Ismail tilek sofa marwa mahrani jamar ulamus moakom makoba nah terus si jimeneh ini penguasanya dari mana dunia baru ini India ini ini india ini apakah masih ada jalur dari Nabi Ibrahim ini butuh ilmu soalnya agami hindu ini mirip Ibrahim nam ini pun Brahma nami ini pun Brahma Brahma nanti lo